Halo bosku, jumpa lagi disini dengan saya Wahyu di channelnya Ito Wahyu Nah oke bosku, di video saya kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial caranya untuk mengecek persentase video yang bisa direkomendasikan oleh pihak tiktok Nah oke bosku, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru di channel ini Nah oke bosku, untuk menghemat durasi langsung saja ke tutorialnya Nah oke bosku, langkah pertama ialah teman-teman menyiapkan dulu video yang ingin di upload ke tiktok Tapi belum di upload ya teman-teman, menyiapkan dulu video yang ingin di upload Nah kedua teman-teman masuk ke playstore Lalu download aplikasi for you tiktok Nama aplikasinya ialah for you tiktok Nah setelah teman-teman menemukan aplikasinya, teman-teman langsung install Nah setelah di install, teman-teman langsung saja buka aplikasinya Di aplikasi ini teman-teman tidak usah login atau registrasi ya Nah setelah dibuka maka tampilan awal dari aplikasinya ialah seperti ini Nah teman-teman bisa lihat disini ya yang 0 ini ya yang persentasenya 0% ini dia akan berjalan Tergantung video kita berapa persen bisa direkomendasikan oleh pihak tiktok Nah cara ngeceknya ialah teman-teman tinggal menekan yang warna merah yang tulisan cos from gallery dia Lalu memilih video yang ingin di upload ke tiktok seperti ini Ini dia video yang saya akan upload di tiktok Tapi sebelumnya saya cek persentase rekomendasinya dulu ya Nah ini dia videonya ya Ternyata video ini ialah persentasenya kecil sekali yaitu 32% Seharusnya teman-teman memiliki video yang persentasenya di atas 70% Maka dari itu teman-teman usahakan buat video yang menarik Bagus dan pencahayaan yang bagus ya Nah setelah sudah mengecek dan persentasenya bagus Terus teman-teman langsung cek saja di tekan yang di tengah ini Nah ini dia hashtag yang lagi viral trending dan lagi poporel-poporel saat ini ya Teman-teman langsung saja upload video tadi yang sudah di cek persentasenya ya Nah setelah videonya akan di upload lalu teman-teman disini tinggal menambahkan judul ya Contohnya lelaki Nah setelah menambahkan judul teman-teman kembali ke aplikasi yang tadi Nah setelah kembali ke aplikasinya teman-teman tinggal menekan yang hashtag ini ya Lalu teman-teman tekan copy yang warna merah ini Nah setelah selesai di copy lalu teman-teman tempel hashtagnya Oke Disini kebanyakan teman-teman bisa hapus Nah setelah pas lalu teman-teman bisa mengedit sample Bisa menyeting-nyeting ya disini Nah oke bosku setelah selesai lalu teman-teman tekan posting Nah setelah selesai langsung di posting Maka nanti tiktok akan merekomendasikan video teman-teman Yaitu sebesar 32% Saya sarankan kalau teman-teman buat video Saya sarankan agar persentase yang di cek tadi harus melewati 70% Agar video teman-teman cepat masuk FB Nah oke bosku itu dia video dari saya Maka dari itu saya harapkan teman-teman tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Nah oke bosku akhir kata wassalam